Intro Segala jenis penyakit memang tak pernah pandang bulu. Penyakit bisa menyerang siapa saja tak peduli gender, usia, maupun kelas sosial. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit autoimun. Penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja termasuk kalangan selop sekalipun. Berikut ini sederet selop yang mengidap autoimun. Raditya Dika juga mengidap autoimun sejak beberapa tahun lalu. Penyakit autoimun yang diderita Radit menyerang kulit dan sendi. Biasanya Radit mengalami kulit kering dan ruam. Persendian Raditya juga pegal-pegal terlebih ketika stres. Kori Sandioriva menggunakan steroid sebagai obat untuk menekan menjalarnya penyakit harus mendapati berat badannya naik drastis. Kori juga pernah berobat ke Singapura dan Korea Selatan. Ada titik hopeless yang saya tuh aduh harus gimana lagi ya gitu. Tiba-tiba teman kami ini datang dari Korea gitu. Dia ngajak, kok mau gak buka klinik kecantikan gitu kan. Akhirnya saya gak ngerti, saya belum tahu gitu kan, gak paham gitu. Terus ternyata pas diskusi, Dia karena selama setahun itu kita bersahabat gitu kan, Dia ngeliat saya kambuh terus, masuk rumah sakit, kambuh lagi masuk rumah sakit. Sampai akhirnya dia bilang sama suami saya, Mau gak kamu? Memang di Indonesia ini belum ada. Dia bantu. Tapi di Korea itu, Udah banyak orang Korea yang kena autoimun itu, Dia sembuh ketika berat badannya normal. Jadi berat badannya dulu yang dinormalin. Dibilang sembuh belum, Karena saya masih dikatakan 20% saya masih autoimun. Tapi teman-teman di Korea itu, Kalau di Indonesia bilangnya autoimun itu gak bisa sembuh. Tapi teman-teman di Korea tuh sembuh lah autoimun. Kok bisa gitu. Ashanti berobat hingga ke Turki demi sembuh dari autoimun. Awalnya, Ashanti kaget ketika dirinya didiagnosa mengalami penyakit autoimun. Ia mengaku susah tidur, mudah cemas, jadi pelupa, juga mudah stres. Oke guys, hari ini kita berobat. Alhamdulillah sudah sampai. Muda istirahat dan mau ke rumah sakit Aji Badem. Udah, kok gudang depan di sini. Jadi kamu ingin memiliki semua, kan? Ya. Teman-teman, test, breast analysis, cardio analysis, thyroid analysis, all of them. Oke. 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 Sudah di cek di dalam, dia menyarankan aku. Jadi ada ketiga dokter, dokter imun sistem, kedua, aduh, jatuh mulu. Kedua dokter, yang imun sistem tuh yang autoimun. Yang kedua dokter buat alergi, yang ketiga dokter buat hormon. Ini ketiga dokter hari ini. Wow. Banyak. Banyak. Bismillah, semoga bisa ada solusi ya. Karena dia juga kaget sih. Maksudnya aku udah berbulan-bulan minum obat, tapi tidak ada, bukan gak ada perbaikan. Ada pasti. Gak seperti dulu, gatelnya marah, kan? Cuma kan gak bisa ketergantungan obat terus, kan? Maunya ada solusi apa sih yang membuat aku tuh sampai begitu, penyebabnya tuh apa. Supaya aku gak perlu minum obat, tapi menghindari apa yang harus, apa penyebabnya itu. Gitu. Jadi ya, bismillah ya. Harapan demi harapan, tambangnya tak pernah lupa diujabkan Ashanti. Ia ingin pengobatannya di Turki memberikan solusi untuk kesembuhan penyakit autoimun yang dideritanya. Ashanti tak mau terus ketergantungan dengan obat. Penyanyi dangdut Cita-Citata juga menderita penyakit autoimun. Autoimun yang dideritanya bermula dari kebiasaan mengonsumsi obat-obatan kimia sejak lima tahun lalu. Dari tahun lalu. Jadi pas begitu lima tahun tuh aku merasakan gejala yang kayak biduran, merah-merah, terus udah gitu, apa ya, ruam-ruam gitu. Terus kayak panas banget begitu pas keluar. Abis gitu kalau kena yang tajam-tajam, langsung jendol merah-merah gitu. Sebelum terserang autoimun, hampir setiap hari Cita-Citata mengonsumsi vitamin kimia yang terkandung dalam suntik pemutih kulit. Sekarang better banget karena aku udah change lifestyle. Aku minum jus setiap pagi, kemudian malam minum juga sebelum tidur. Nggak minum vitamin, aku minumnya herbal gitu. Kalau ngomongin persentase, 50% udah better gitu. Jadi memang it takes time, tapi it works gitu. Untuk mengobati penyakitnya itu, pelantun sakit nyatu di sini ini dalam setahun belakangan rutin menjalani proses terapi. Enggak, karena memang buatku segala penyakit pasti ada obatnya. Obatnya itu tergantung kita gitu. Jadi kecuali kalau penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Kalau autoimun ini sebenarnya benarnya sebenarnya bahaya. Cuma kalau masih bisa ditanganin, dokter bilang ya aku belum terlalu parah. Jadi masih bisa ditanganin, makanya aku akupuntur. Dari persendian diambil, kemudian aku minumnya herbal. Jadi sebenarnya semua bisa diatur tergantung kitanya mau sembuh atau enggak. Sampai jumpa di video selanjutnya.